Intro Nyongaseo, apa kabar teman-temanku sekalian? Saya yakin hari ini Anda sekalian telah siap untuk belajar bahasa Korea dengan materi baru. Materi pelajaran kita kali ini seperti biasanya ada dua, yaitu tentang Ina dan tentang partikel Eso serta partikel Kaji. Kita bahas satu persatu ya. Ina, apa sih Ina itu? Ya, Ina adalah satu kata yang digunakan untuk menggabungkan dua kata benda dan berfungsi untuk menyatakan adanya pilihan atas suatu hal. Dalam bahasa Indonesia, Ina bisa diterjemahkan menjadi Atau. Tetapi antara Ina dan Atau ada bedanya. Jika Atau dalam bahasa Indonesia bisa digunakan untuk menghabungkan dua benda atau dua kata benda, kemudian dua kata kerja dengan kata kerja, kata sifat dengan kata sifat, maka tidak demikian halnya dengan Ina. Ina hanya bisa digunakan untuk menghubungkan dua benda saja. Jadi, ketika kita menerjemahkan besar atau kecil, makan atau minum ke dalam bahasa Korea, kita sama sekali tidak boleh menggunakan Ina untuk menggantikan kata Atau. Sekali lagi, Ina hanya bisa digunakan untuk menggabungkan dua benda, yaitu kata benda dengan kata benda. Sepatu atau sandal, apel atau pisang, pegawai atau mahasiswa, dan lain sebagainya. Ketika kata benda yang di depan diakhiri dengan vokal, maka digunakan Na. Sedangkan, jika kata benda yang di depannya berakhiran dengan konsonan, maka digunakan Ina. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh berikut ini. Oh iya, silahkan tirukan gabungan kata berikut ini. Kemudian, bis atau kereta bawah tanah. Digunakannya Ina dan Na pada sebuah kalimat atau frase seperti yang baru saja kita praktikan, menandakan adanya dua pilihan. Dalam kasus tadi, pilihannya adalah, Kalau bukan kereta bawah tanah, ya bis. Kalau bukan bis, ya kereta bawah tanah. Sebagai latihan, dengarkanlah percakapan berikut ini. Dalam kalimat tadi, orang pertama bertanya kepada lawan bicaranya, Biasanya, kalau pagi makan apa? Kemudian, lawan bicaranya menjawab, Biasanya, dia kalau tidak makan roti, ya makan kimbab. Bisa juga kalimat tadi dibalik menjadi, Coba dengarkan sekali lagi, kemudian tirukanlah. Tirukanlah juga percakapan berikut ini. Pilihan apa yang ada dalam percakapan tadi? Ya, betul sekali, pilihannya adalah, Kalau tidak berolahraga, ya berarti berbelanja. Berikutnya, coba terjemahkanlah, Dan selanjutnya tirukan apa yang diucapkan oleh rekan Korea kita. Saat liburan, saya ingin bermain ke gunung atau pantai. Kalau kita ke pulau Jeju, kita bisa naik pesawat atau naik kapal. Wow, Anda semua pandai-pandai sekali bisa belajar bahasa Korea dengan cepat. Terima kasih telah menonton!